Sedara Bang Kalbar pada triwulan 3 tahun 2021 mencatat pencapaian kinerja positif dengan adanya pertumbuhan di berbagai aspek. Pencapaian ini merupakan hal yang baik di tengah ekonomi yang melambat akibat pandemi COVID-19. Bang Kalbar mencapai kinerja positif pada triwulan 3 2021. Meski pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebanyak 4 kali pada tahun 2020, dikarenakan pandemi COVID-19. Direktur Umum Bang Kalbar, Rokidi, mengatakan Bang Kalbar berhasil menyeluruhkan kredit sebesar 12,2 triliun, tumbuh 2,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan laba bersih BUMD menjadi 303,8 miliar. Rokidi menambahkan pencapaian beberapa rasio keuangan Bang Kalbar juga baik. Tingkat kecukupan modal atau CAR pada September 2021 mencapai 30 persen, atau meningkat dari posisi sama tahun lalu 25,8 persen. Sedangkan biaya operasional dan pendapatan operasional Bang Kalbar sebesar 69,6 persen. Meskipun juga kami dituntut dengan CAR yang sebesar ini kaitan dengan fungsi intermediari bank terhadap masyarakat. Karena bagaimanapun juga, dengan posisi yang CAR-nya tinggi, kita harus melakukan upaya-upaya untuk peningkatan dalam rangka ekspansi kredit kepada masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan BOPO yang sebesar 69,6 persen, artinya kami sangat-sangat kecil atau sangat-sangat minim dalam hal efisiensi. Kecil sekali. Direktur Umum Bang Kalbar Rokidi memastikan peningkatan pangsa pasar kredit menjadi tantangan tersendiri. Bagi manajemen, Bang Kalbar di tengah persaingan dengan bank-bank umum nasional dalam menjaring nasabah. Melalui pencapaian kinerja ini, Direktur Umum Bang Kalbar Rokidi mengapresiasi dukungan penuh dari stakeholder dan masyarakat Kalbar yang selalu mendukung dan memberikan kepercayaan kepada Bang Kalbar selama ini. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.